What's up homies, balik lagi dengan gue di pembahasan random Beberapa dari kalian, gue yakin sudah menonton kartun Adventure Time kan? Dan kalian sudah tau betapa kompleks dan cukup darknya kartun yang satu ini? Sudah sangat banyak yang membahas hal-hal yang menarik tentang kartun ini Misal tentang bagaimana hidup Simon hancur akibat rasa keingin tahuan dia yang tinggi Dan kewarasannya menghilang sepenuhnya Serta bagaimana Marceline ditinggalkan oleh ibu dan ayahnya serta Simon Dan apalagi dia ditinggal untuk selama-lamanya Maksud gue bukan cuma karena ibunya rasa sayang ayah dan Simon kepada Marceline yang mati Namun juga karena Marceline sendiri adalah makhluk abadi Jadi dia akan terus mengingat semua masa lalu kelamnya untuk selama-lamanya Dan masih banyak hal lagi yang cukup menarik tentang kartun ini Tapi ada satu arc yang gue yakini sangat underrated dari kartun ini Kayak jarang banget gitu ada yang bahas Ya, yang gue maksud Ialah Adventure Time Farm World Badakan bom jamur yang terjadi di dunia Adventure Time Itu sangat berpengaruh terhadap cerita Karena itulah awal dari mengurangnya sebagian besar populasi manusia Dan lahirnya The Leech Serta itu juga berdampak besar kepada kemajuan teknologi dan sihir di dunia Adventure Time Sekarang coba kalian pikir nih Bagaimana jika bom jamur itu tidak terjadi atau tidak meledak Well, itu sudah terjawab di timeline Adventure Time Farm World Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe Jika kalian tertarik dengan pembahasan seputar kartun seperti ini Jika sudah Tanpa berlama-lama lagi Langsung saja kita mulai Cuy Disclaimer dulu Gue saranin kalian untuk menonton kartun ini dulu Agar kalian tidak kebingungan dengan apa yang akan gue bahas nanti Atau jika kalian sedikit malas untuk menonton 300 episode-nya Kalian boleh tuh menonton alur ceritanya yang gue udah buat beberapa tahun yang lalu Nah, apa sih Farm World itu? Mungkin yang gue bilang di awal belum jelas banget Jadi Adventure Time Farm World ialah timeline alternatif dari dunia utama Adventure Time Dan timeline ini dibuat karena permintaan Finn kepada Prismo Dimana dia berharap agar The Leech tidak pernah ada The Leech kan lahir ketika bom jamur meledak Jadi otomatis dunia Farm World adalah gambaran Adventure Time ketika bom jamur tidak meledak Oke, mungkin ada yang bertanya Apa sih yang membuat bom jamur Oke, mungkin ada yang bertanya Apa sih yang membuat bom jamur tidak meledak di timeline ini? Jadi itu dikarenakan sesaat sebelum bom jamur meledak Simon Petrikov menggunakan makota esnya dan berhasil membekukan bom jamur Namun, dia harus mengorbankan dirinya Marceline kemudian berdedikasi untuk menjaga mayat Simon yang memakai makota es selama ribuan tahun Dia tidak ingin ada orang yang mencuri makota dasyat itu Dengan begitu, Marceline sudah pasti gak akan pernah tuh melakukan petualangan mengelilingi bumi Dan bertemu dengan para vampir yang harusnya sih menggigit Marceline So, di timeline Farm World, Marceline bukanlah vampir Dan alhasil, dia bisa menua Namun tetap aja sih ya Karena dia adalah anak dari iblis Maka umurnya bisa mencapai ribuan tahun Populasi manusia masih terjaga di sini Sama seperti dunia nyata Mereka berkembang biak dan bersosialisasi sesama spesies Dan masing-masing memiliki pekerjaan Ada beberapa karakter sampingan dari timeline utama yang juga tampil di timeline ini Yaitu Cus Bruce dan Bobby Mereka digambarkan sebagai manusia biasa Teorinya sih karena nenek moyang mereka itu tidak termutasi Jadi tidak ada tuh yang namanya Cus Gus dan Billy Di sini, Finn ditampilkan masih memiliki kedua orang tuanya Yaitu Martin dan Minerva Finn juga memiliki hewan peliharaan bernama Jake Sama seperti di timeline utama Cuma di sini Jake digambarkan sebagai anjing biasa Masalah ini masih gua pusingin sih Karena Jake di timeline utama kan berasal dari hubungan antara Joshua dan alien yang datang dari luar angkasa Finn dan Jake bertemu juga dikarenakan insiden pengejaran Martin yaitu ayah Finn Pada akhirnya Finn terdampar dan ditemukan oleh Joshua dan Margaret Yaitu orang tua dari Jake Nah, di timeline Farm World Kemungkinan berdampak lain Karena bumi kan dibekukan oleh Simon selama ratusan tahun di sini Dan alien biru yang menjadi ayah dari Jake Tidak mampir ke bumi Pertanyaan yang juga masih diperdebatkan tentang timeline ini Ialah mengenai keberadaan sihir Seperti yang kita tahu, timeline alternatif ini sama sekali tidak ada yang namanya sihir Tapi kenapa ada yang namanya Makota S? Menurut gua di timeline ini sih sihir itu masih ada Cuma tidak semaju seperti yang ada di timeline utama Makota S sudah dibuat sebelum jatuhnya komet katalis dan bom jamur Nah, kenapa di timeline ini sihir itu gak maju? Ya, bisa jadi karena tidak terjadinya mutasi di bumi Dan bisa aja memperlambat kemajuan tentang sihir Karena mengingat kebanyakan penyihir merupakan makhluk mutasi kan? Selain itu bisa juga dikarenakan pembekuan bumi yang disebabkan oleh Simon Bisa aja ada beberapa penyihir yang lebih memilih untuk bersembunyi ke Atau ada yang hilang ingatan Atau bahkan ada yang meninggal Bukan cuma sihir saja yang tidak mengalami kemajuan Di sini, teknologi pun tampaknya belum maju Melihat kondisi Farm World malah mengalami kemunduran Ini diakibatkan juga karena pembekuan dari Simon Pertanyaan terakhir nih Iyalah mengapa timeline alternatif ini digambarkan sangat realistis Gak seperti timeline utama yang sangat kartun sekali gitu Jawaban gue sih simple ya Yaitu karena pembuatnya adalah Prismo Ya, coba kalian lihat aja tampang dari Prismo itu sendiri Atau gak kalian bisa lihat versi manusia dari Prismo Sangat mirip kan dengan orang-orang di timeline Farm World Pada akhirnya, timeline alternatif ini atau timeline Farm World ini Bernasib sama dengan timeline utama Yaitu, bom jamurnya Meledak Itu disebabkan karena Finn yang marah Karena keluarganya yang ingin dicelakai oleh pereman di sana Memang, ayah Finn memiliki hutang kepada pereman itu Oh iya, sekedar informasi aja Peremannya itu dipanggil sebagai kelompok Big Destiny Sebenarnya Finn ingin membayar hutang ayahnya sebelum Min Siden kebakaran Dengan menggunakan mahkota S yang ia temukan Beserta bagal peliharaannya Cuma memang anggota Big Destiny ini memang agak lain Mereka malah menyolong mahkota dan bagal itu Finn memutuskan untuk mengambilnya kembali Alhasil itu dikembalikan oleh ketua Big Destiny Tapi Finn melihat dari markas Big Destiny Rumahnya sudah dibakar oleh anggota Big Destiny yang lain Nah karena udah marah banget nih Finn pun memakai mahkota S Dan membekukan semua orang di sana Pada saat itu Finn sudah kehilangan kewarasannya Karena dari tadi mahkota S nya sudah dilepas dari mayat Simon Otomatis S yang menahan bom jamur menjadi tidak kuat Alhasil Bom jamur pun meledak Dan The Lich kembali hadir Cuma disini The Lich memasuki tubuh anjing peliharaan Finn Yaitu Jake The Lich mengasut Finn untuk mengumpulkan batu NK Radian Dan digabung ke buku NK Radian Tapi dengan kegercepan Finn dan Jake dari timeline utama Pada akhirnya The Lich berhasil dikalahkan Meski lengannya berhasil tersebar ke berbagai dimensi Serta Prismo mengedit timeline buatannya itu Untuk memindahkan mahkota S kembali ke kepala mayat Simon Sebelum ledakan terjadi Dan Farm World kembali seperti biasa Ya kurang lebih seperti itu sih ya Seinget gue ada lanjutan dari timeline ini di seris Fiona and Cake Cuma ya gue gak nonton serisnya dan gue malas nontonnya coy Oke guys kurang lebih itulah penjelasan mengenai timeline Farm World ini Mungkin beberapa dari kalian merasa ada pembahasan yang kurang Kalau ada ya kalian boleh tambahkan di kolom komentar Atau kalian memiliki teori kalian sendiri mengenai pembahasan kali ini Ya kalian boleh juga tambahin di kolom komentar Jangan lupa like jika kalian suka Subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini Koreksi di kolom komentar jika kalian merasa ada hal yang keliru di video gue kali ini And have a nice day Terima kasih telah menonton